Di depan Ka'bah sekarang, para jemaah diminta untuk para ke pinggir Entah jemaah yang sedang berdoa atau yang sholat, semuanya dipusir gini kan Berikan kepada kita semua, nimat, iman, islam, kesehatan, dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Akhuti kita mengantarkan jemaah umroh Untuk melaksanakan mikot, niat melaksanakan ibadah umroh Terdekat yang berada di kota Suci Mekah, yaitu tepatnya berada di kawasan Tanaim Dan saat ini, kita sudah berada di luar masjid Nah, barusan kita openingnya kan di dalam Dan kita sudah janjian bersama jemaah untuk bertemu di sini Cuma jemaah kita masih belum datang ini Dan kita nanti akan niat melafalkan ibadah umroh dari sini Nah, ini teman saya, Assalamualaikum Gimana kabar? Sehat, Antum? Lagi ngantara jemaah juga, Antum? Alhamdulillah, tadi ini ngantara jemaah untuk umroh sunnah Umroh yang keberapa nih, jemaah umroh? Ini yang kedua, karena baru tadi malam nyampe Wih, semalam nyampe langsung sekarang umroh lagi Umroh lagi Dan besok mungkin si Titor ya biasanya Langsung umroh lagi Umroh lagi, Masya Allah Nah, ini jemaah yang kita bawa sekarang Sudah selesai sholat di Masjid Aisyah ini Dan ini juga ya, kita berempat Nah, sekarang kita akan melafalkan niat ya bersama-sama Untuk melaksanakan ibadah umroh Eh, Pak, sini Pak Ini, sini, sini, sini Umroh sendiri apa umroh badal? Umroh badal Badal ya, mengumrohkan untuk orang lain ya Oke, mari namanya sudah Ingat Nama dan binnya ya Oke, sekarang ikutin saya Kalau saya menyebutkan an Ya Sebutkan nama yang mau dibadalkan Sama dengan kemarin juga kan Mari ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Nah, sekarang Baca dalam hati Niatkan dalam hati Saya niat melaksanakan ibadah umroh Dan menggunakan pakaian ihram Untuk Sebutkan namanya siapa Karena Allah Ta'ala Baik, Alhamdulillah Ini kita sudah niat Maka sudah berlaku ya Larangan-larangan ihram Nah, sekarang kita akan berangkat Mari ayo ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan rangkaian rukun umroh kita Nah, jadi kita ini bersama para jamaah Ini aku nguti ya Ada tiga orang Empat dengan saya Menaiki taksi dari hotel Menuju ke sini BP Itu 50 real ya Di hotel Makaring Ke sini Dan nanti langsung Balik ke Masjidil Haram Nah, ini jamaah Ada yang sudah empat kali nih Nah, mana yang empat kali umroh? Bapak ya Eh, oh ini Bapak Kemudian Bapak Tiga kali dengan sekarang Bapak tiga juga ya Oke, ayo Dan Alhamdulillah Selama umroh Empat kali ini selalu kita bimbing Jadi waktu pertama kita datang Kemudian City Tour Kita bimbing Umroh yang kedua Kemarin juga umroh Dan sekarang yang keempat Dan Alhamdulillah Ini kita sudah mau turun Hampir sampai ke Masjidil Haram Kemudian ini kita bayar uangnya 60 real nih Akhuti kita lebihin 10 Hadi ya, kelas City Bismillahirrahmanirrahim Baik, mari Bapak Turun ke kanan ya Ayo, ayo, ayo Bismillah Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarika Laka labbaik Innal hamdah Walni'amadah Laka walmul La syarika Uh, ternyata panas nih Akhuti Gimana jamah? Gimana? Masih semangat? Semangat Meskipun panas-panas kayak gini Ini jam berapa sih? Jam 10 pak Lewat pak Tuh pak Eh, gak kelihatan Silahkan komen jam berapa itu Ayo, langsung ya Punya udut semua Ya Oke Mari Bapak Kita baca ya Doa melihat Kaabah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita sambil jalan saja ya Ayo Allahumma Zid Hada albayta Tashrifan Wata'aziman Wata'kriman Wama'habatan Wazid Man sharrafahu Wa'azamahu Wa'akaramahu Mimman Hajjahu Awi'atamarahu Tashrifan Wata'aziman Wata'kriman Wabirran Ini Masya Allah ya Tetap rameh ini Meskipun panas-panas Tapi di dalam ini Tidak begitu Sepanas Tadi waktu di luar ya Karena ininya ini Mermerannya ini Anti panas Jadi tetap dingin Seperti di Malam hari Mari Kita akan memulai Niat tawaf Dari Haji Raswad ya Ayo Nanti kalau saya melafalkan Allahu Akbar Kita niat ya Mari Bapak-bapak Sudah siap Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Walillah Ilham Baik Alhamdulillah Sudah selesai ya Sudah tujuh Mari kita ke pinggir Kita baca doa Sholat Sunnah Tawaf Ini ya Kebiasaan orang kita Tuhan Pada selfie-selfie Ini yang rame Orang-orang kita Ya Tuh dapat kita Lihat Nah ini lagi kan Foto Foto Sekarang itu sudah menjadi salah satu Wajiban tersendiri ya Yang namanya selfie foto Bersama Keluarga Atau mungkin video Ayo kita Sholat sunnah tawaf Ayo kita sholat sunnah tawaf Silahkan Bahunya ditutup dulu ya Sholat sunnah tawaf Dua rokaat Bahunya ditutup Jangan lupa Alhamdulillah Alhamdulillah Karena musik Mau dibersihkan terlebih dahulu Ini lihat Ini kan Ini yang kasihan nih Jemaah dari negara kita Indonesia tuh Yang sedang Sholat Tuh mau dibersihkan katanya Kasil kasil Ini pada diusir semua itu Ini akhiyuti ya Di depan kabar sekarang Para jemaah diminta untuk para ke pinggir Entah jemaah yang sedang berdoa Atau yang sholat Semuanya diusir Ini kan Untuk ke luar Karena mesti akan dibersihkan terlebih dahulu Dimana Rombongan kita Atau jemaah yang kita bawa Ini Satu Mana Yang dua lagi pak Oh di dalam Aduh iya nih akhiyuti Nih jemaah kita Lagi asik berdoa Di tengah Ya meskipun dalam Proses pembersihan Ayo pak Ayo pak Mari pak Baitu salam Baitu salam Ayo pak Ayo pak Mari pak Lanjut nanti pak Ini lagi dibersihkan pak Pak haji Pak haji pak haji Pak haji Pak haji Kita doa di pinggir aja pak Ayo pak kasihan jemaah kita nih diusir tuh sedang berdoa karena masih dalam sahabat dibersihkan ayo pak kita minum air di jam-jam yuk nah disini enak ya perempuannya dingin kan gak begitu atau tidak terkena matahari kalau bapak-bapaknya bagian depan kan ada pagar itu disana selesai kita mendampingi para jemaah ya untuk melaksanakan semua rangkaian pelaksanaan ibadah umur mulai dari niat, towaf, saing dan bahkan sampai tahalul kurang lebihnya mau dimaafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share bagikan ke sosial media akuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp Facebook dan sosial media yang lainnya itulah ya kita mengantarkan jemaah untuk melaksanakan ibadah umrah dan Masya Allah ini merupakan umrah yang keempat biasanya kan dari travel hanya dua kali cuman mereka ini dua kalinya lagi adalah umrah secara mandiri jadi mereka mengeluarkan biaya sendiri dan tadi jemaah yang diusir di depan Kaabah oleh petugas dikarenakan mau dipersihkan dan petugas kebersihan ya bukan petugas-petugas resmi Mahjidullah Haram untuk keamanan dan lain sebagainya baik akuti kurang lebihnya mau dimaafkan dan jangan lupa silahkan follow IG kami Muhammad Sofiawi untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi Husnadi di Mekah Madinah dan bagi akuti yang mau mendapatkan hadiah umrah gratis jangan lupa tonton video ini sampai selesai like, komen, sertakan juga nama kotanya dan juga subscribe karena nanti setelah 1 juta subscriber kita akan memberikan hadiah umrah gratis untuk satu orang pemenang dan nanti kita akan undi secara acak nama-nama yang sudah komen menyertakan nama kotanya baik dari depan Masjidullah Haram kami mendoakan semoga akuti yang like, komen, membagikan dan subscribe belangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum